Intro Malam ini kita mendapatkan tema untuk saling roasting Ini yang saya tunggu dari kemarin-kemarin Mari kita mulai dari komika paling kontroversial diantara semuanya Ridwan Remy Ridwan ini mulutnya itu pedis sekali Tukang nasi goreng sekarang saja sudah tidak masak itu pakai ricat Tidak ada lagi Pakai omongan Ridwan Jadi omongan Ridwan ini kalau dibungkus karetnya dua Dia itu mulutnya pedisnya tidak masalah soal itu Cuma Ridwan ini adalah komika yang suka ngatain orang tanpa solusi Contoh kemarin dia bilang Kemal kan Kemal ini apaan sih? Sampah Ya maksudnya kasihlah solusi Ini sampah bisa didaur ulang? Tidak Dan maksudnya Ridwan bagi saya kok itu tidak lebih baik dari Kemal Kemal punya karya Walaupun tidak bagus oke lah Tapi dia berkarya Musik dia punya Dia juga stand up komedian Nah Ridwan cuma stand up komedi Kalau tanpa stand up komedi kok bisa jadi apa? Dibilang terkenal? Tidak Dibilang tidak terkenal? Dibilang terkenal? Banget Ridwan itu kayak Kemal lah Dibilang penyanyi bagus? Tidak Dibilang lebih lucu dari Ridwan? Banget Ridwan itu kayak Kemal lah Ridwan remin Dan saya kasih tau teman-teman Rahasianya di dalam suci ini kita itu kalau Lagi kesusahan dalam menulis materi itu paling saling membantu Deswin, Dani, Ridwan kita semua saling membantu Cuma masalahnya Siapapun orang yang sharing sama Ridwan remin Besoknya close mic Serius? Jupri Sharing sama dia Besoknya Jupri close mic Boa Sharing sama Ridwan Besoknya Boa close mic Bahkan pada saat callback Coki Anwar dibilang Bang Panji Waras Siapa mentornya? Ridwan remin Maksudnya apa sih Wan? Serigala berbulu domba memang Ridwan, Ridwan Dan selanjutnya Teman Ridwan dari satu komunitas Dani Beller Anak Madrasa Nama Beller Astagfirullah Astagfirullah Itu contoh buruk dan buat anak-anak Madrasa yang fans sama kau Besok-besok anak-anak Madrasa semua ganti nama Firman Shah Orang tua Siapa lagi? Ada Teman kamu lagi ganti nama karena ngefans sama kamu Firman Cap tikus Kan bahaya Dan Dani Beller ini kontroversialnya satu Waktu show pertama Dia bilang Nama saya itu Dani Pemberian Bapak saya Senangkan nama Beller Itu dari kelakuan Bapak saya Di show kemarin Soal keluarga Dia bilang begini Keluarga saya adalah keluarga yang religius Bapak saya itu berceramah kemana-mana Ini orang Beller ceramanya gimana sebenarnya Maksudnya jangan bohong lah Dan Ustadz dulu Baru Beller Parah kan? Parah kan? Maksudnya tidak usah bohong lah Saya takutnya besok-besok dikasih tema lain-lain Bapaknya berubah lagi Dikasih tema musik Bapaknya Roma Irama Dikasih tema sepak bola Bapaknya Maradona Semua aja Bapakmu Dani-Dani Tapi Dani masih mending Teman kita yang satu ini Lebih parah Kita semua tidak suka sama dia Jujur saya Tidak suka Iya kan? Dan suka gak sama Deswin? Ridwan suka gak sama Deswin? Deswin ini Pakai persona BNN Faktanya Dia ini memang orang BNN Tapi masih honorer Dan dia berbicara soal narkoba Seakan-akan lebih hebat dari PNS-PNS-BNN yang lain Saya takutnya setelah Suci Honorer ini tanda tanya loh Bisa diangkat Bisa dibuang Kau kalau dibuang gimana? Persona BNNmu gimana? Hilang Suci Lapan ikut lagi ya? Pakai persona Satpol PP aja Masuk di komen Calontong Deswin Deswin Satpol PP Iya Cak Gini BNN Kan gak bisa gitu Dan Deswin ini Saya kasih tau rahasianya Saya pernah sekamar sama dia Waktu pagi-pagi Saya bangun siap-siap Mau ke Balai Sarbini Di samping saya Deswin itu dengan celana pendek Tanpa pakai baju Dia lagi apa? Cabut bulu dada Hobi dia setiap pagi adalah Cabut bulu dada Dan bukan hanya bulu dada Deswin ini Suka pakai lipstick Tanya yang lain Betul tidak? Betul tidak? Ya Allah kok ini BNN loh BNN loh BNN itu harusnya sigap Masa ditelepon komandan Deswin Kita akan memberantas narkoba disini Udah pengerebekan pesta sabu Deswin datang Siap komandan Satu bulu dada lagi Kan tidak bisa Deswin Deswin Tapi walaupun begitu Kita semua disini bersahabat Kita tuh saling menyayangi Satu dan lainnya Saya sayang sama Dani Saya sayang sama Ridwan Deswin No Sekian Saya Mamat Alkatiri Selamat malam Balai Sarbini Salamnya Mamat Alkatiri tuh Mat-mat salam lu kayak biduan dangdut Mamat ini kan orang Papua Orang Papua identik dengan kuat Tapi salamnya kayak biduan dangdut Nih bayangin ya Mamat beneran jadi biduan dangdut Itu akan jadi satu-satunya konser dangdut Yang dimana kerusuhan berawal dari biduannya sendiri Teko joget sudah Joget sudah Mamat tuh Tapi gue bangga sama Mamat Karena Mamat adalah satu-satunya temen gue Yang adalah seorang calon dokter gigi Gokil Calon dokter gigi Itu kan masa depannya sudah indah ya Masih ikut stand up Gak bersyukur Mat Iya Dia juga calon dokter gigi Tapi berbanding terbalik Dia juga seorang perokok berat Calon dokter gigi perokok berat Sekarang pertanyaannya adalah Calon dokter gigi mana Yang gak peduli sama kesehatan giginya sendiri Biasanya kalau misalkan ada pasien datang ya Pasien datang Aduh kamu jangan merokok Nanti gigi kamu kuning Dia sendiri ngerokok Itu sama aja kayak kalian ngeliat Mamat jadi bandar Tapi gak tau harga Bang ada barang bang Wah ada Berapaan bang Berapa ya Sementar ya Dia keluarin hp Ngapain bang cek harga di OLX Abang jual sabu second Iya gak sih Mamat Al-Katiri ya Allah Kuliahnya dibilang berapa tadi Dari tahun 2010 Sampai 2017 belum selesai 7 tahun Setahun lagi ikut Piala Dunia 2 kali Ya Allah Ini gue yakin nih Dia lama kuliah ini lama lulusnya Itu mempengaruhi ketika dia buka prakteknya sendiri Di depan rumahnya ada praktek Ada pelang Dokter gigi Mamat Al-Katiri Di bawahnya ada quote Sayangnya gigimu Karena gigimu jual lebih mahal dari apapun Mamat mamat Biasa mamat Ngecit ngecit Ada pasien datang begitu Eh kakak dokter Saya sakit gigi Duduk Buka Iya dokter Mulutmu Dibuka gitu Mamat ambil peralatannya Ambil pinset Senter Obeng kembang Di bawah tuh Di periksa Cuman karena kuliahnya lama Periksanya juga lama Ini gigi apa Banyak betul ini Sampai akhirnya Pasiennya gelisah Eh kakak dokter Kok tidak berpengalaman kah? Kok stop punya mulut Sekali Kok bicara begitu gigi Di gerhamu saya ubah jadi metik Mamat al-kathiri tuh Ya Allah Tapi gak apa-apa mat Lu kuliah berapa? 7 tahun 7 tahun Lulus lah mat Takut DO Bukannya apa-apa ya Tapi gak apa-apa sih Kalau misalkan DO Steve Jobs Dikeluarin dari kampusnya Tapi bisa bikin produk sendiri Mark Zuckerberg Keluar dari kampus Bikin Facebook Itu artinya apa? Cuman dua yang sukses Sisanya gembel mat Sisanya siapa lagi? Ah Ridwan lah Ridwan Remen Gue nih ngidolain Ridwan Idola banget loh Ridwan Dia stand up dari tahun 2011 Sering muncul di berbagai TV Mulai dari TV Metro Mini TV nya membewok Saudara-saudara Mulai lagi jadi bintang tamu Di Indosira Jadi bintang tamu di TV-TV Tapi masih ikut kompetisi suci Ya Allah Kayak Kim Jong Un Ini suci tuju Ini dicari talenta baru Bukan talenta bapuk Bahkan Bang Panji Pernah bilang Ridwan Lu level lu keren banget Level lu udah gak cocok Ikut kompetisi suci tuju Kalau gak cocok Kenapa gak di close mic? Coba lah pertimbangan ya Kompas tolong Dan gue nih ya Ridwan ini orangnya Tertutup Tertutup banget Gue tuh pengen Gak dekatin semua orang Termasuk ke dia Tapi dia gak pernah Mau terbuka sama gue Sampai ini akhirnya Dia tuh pada saat bulan puasa Di karantina Itu jarang Bolong-bolong puasanya Bolong-bolong Bolong-bolong puasanya Sampai gue tuh Saking pengen-pengen dekatnya Sama dia tuh Gue batalin Puasa gue jam 3 Dekat sama dia Tapi tetap dicuekin Kalau tau dari gitu Gue batalin dari pagi Iya Ya Allah dicuekin terus Awalnya dia biasa aja Ketika gue deketin Dia diem Dia ngejauh Gue curiga nih Tertutup Pendiem Benci BNN Kurus Lu pecandu Sebelah lu siapa lagi? Aduh ini gak ada keresahan sama dia nih Tolong lah close mic sekarang Siapa? Dhani Beler Enggak gue gak ada keresahan sama dia Dia temen gue Dia orangnya baik banget Alim banget Dhani Beler ini Gue keresahannya cuma satu sama dia Dia terlalu memaksakan kata madrasah Dia sosok bilang Oh gue nih orang madrasah Madrasah Ini ya Saya kasih tau ya Kalau misalkan ya Yang cocok itu Mamat Mamat terkenal Dia bilang bawa materi tentang Papua Karena dia berasal dari fuck-fuck Kang Didi Cocok jadi kuli bangunan Mukanya sedih Gue bawa-bawa BNN Karena gue setiap hari Pake baju BNN Paling gak jelas banget nih Dhani Beler Tapi gue adalah orang yang Paling paham Atau paling percaya Yang namanya pola di suci tuju Pada saat Kuliner Tema kuliner Gue ngerosting Didi Didi close mic Pada saat tema Sehat atau gaya Gue ngerosting coki-coki Close mic Sekarang kompas Ngunyuruh gue Roasting ketiganya Sekarang kalian tau kan Siapa yang diinginkan oleh kom Dhani Beler lah Terima kasih Saya Deswin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja ya Gak usah basa basi Mulai dari komika yang paling ganteng Mamat Al Gojali Waduh Fuck-fuck tidak Ya Waduh Kenapa gue bilang ganteng Kok lu yang ngerespon sih Lu tuh gak lebih ganteng dari Mamat Win Cuma lebih mending aja Mamat ya Mamat itu mahasiswa Kedokteran gigi Masuk kuliah tahun 2010 Sampai sekarang belum lulus-lulus Gokil itu ya 7 tahun loh Lu kuliah nyici rumah Itu Mamat kalau datang ke kampus Pasti udah bingung itu Menongkrong sama junior Malu Ini kan umurnya beda jauh Menongkrong sama seangkatan Gak ada Kalau dulu mungkin Mamat tetang ke kampus Ketemu yang kenal di Sapa gitu Emat kemana aja lu Sekarang Mamat tetang ke kampus Kalau ada yang kenal di Sapa juga Cuma bedanya Emat Gak kemana-mana lu Waduh 7 tahun kuliah loh Kuliah itu bukan cuma masalah waktu Tapi masalah biaya Ya kan Apalagi kedokteran gigi Biarnya mahal banget Pasti itu dikeluarin sama Mamat Dan gue sih curiga gini Kalau misalnya Mamat gitu Tahun depan masih belum lulus juga Statusnya pasti diganti tuh Udah bukan mahasiswa Donatur tetap Mahasiswa lain dituntut Bikin prestasi Mamat dikasih saran kritik Biar kampusnya punya prestasi Cuma ya Gue pernah gitu ceritain sama Mamat Saking lamanya dia kuliah Dia sempat Merhatiin langsung Kisah cinta Antara security kampus Sama Mbak Mbak Kantin Jadi awal-awal masuk kuliah Mereka masih belum pacaran Setahun Mamat kuliah Mereka udah nikah Punya anak Sampai akhirnya udah 7 tahun Mamat kuliah Anaknya udah gede Ketemu Mamat suka nyapa Eh Mat Masih gak kemana-mana lu Waduh Songong tuh Mat Tapi Mamat masih lebih baik Daripada Deswin Faki Tadi udah dibilangin sama Belair Deswin itu personanya BNN Satu-satunya Komika Yang pake persona Lembaga negara Itu Deswin doang ya Ya maksudnya Dia pake lembaga negara Cuma buat popularitas Dia sendiri Ini kan sama aja Menyalahgunakan Hwo Wenang Apa bedanya Deswin Sama Oknum PNS Yang bikin Eh yang Ngegunain mobil inas Buat jualan jersey Gak ada Tapi yang gue salut Deswin itu selalu Bauin tentang BNN Narkoba gitu Itu menurut gue tuh Dia susah banget Observasinya gitu Kalo gue sih ngeliat apapun Gue liat gue perhatiin Observasi jadi materi Kalo Deswin lebih spesifik lagi gitu Kalo ada orang lagi pake Diperhatiin sama dia Di observasi Dijadikan materi Gak ditangkep enggak Ya kalo ditangkep semua Deswin gak punya materi lah Ntar dia stres Pake aja Tapi dari tadi tuh Banyak banget Yang gak suka sama Deswin gitu Kalo gue sih biasa aja Makanya udah ya Segitu aja ya Karena gue gak terlalu Pengen banyak nama Deswin Keluar dari menurut gue Yang terakhir komika Dari komunitas yang sama Kayak gue Dan nih Beler Sorry nih Ler Kita emang dari Bogor Tapi kan vialanya cuma satu nih Gue kalo disuruh ngomongin Beler Jatuhnya bukan roasting Bongkar aib ya Beler itu semenjak disuci Selalu ngaku-ngaku Anak madrasa gitu Dan sampe empat besar ini Gue akhirnya percaya Sama itu Karena Beler itu dari awal Sering banget ada di bottom two Dua posisi komik terbawah Tapi gak pernah close mic Luar biasa kan Anak madrasa Doanya manjur Pokoknya kalo empat besar nanti dia gak close mic nih Fix anak gue harus masuk madrasa Gak apa-apa skillnya kurang Yang penting doa menang lah Karena doanya Beler itu manjur gitu Dia punya pacar cantik Namanya Dini Nama panjangnya Dini Beler ya Mereka pacaran udah tujuh tahun tuh Saingan sama kuliahnya Mamat Pacaran lama banget Udah saking lama tuh sampe akrab gitu Dini kalo manggil Dini Eh Ler Main rumah Ler Akrab gitu Cuma gue curiga Dini tuh Pengen pacaran sama Dini Itu cuma karena namanya mirip aja gitu Dini, Dini Jadi kalo nyetak undangan romantis kan Karena gak ada hal lain gitu Apa karena Dini ganteng? Enggak juga Ya kan Lu ngeliat Dini Mendingan tuh karena ada di panggung ini Lightingnya bagus Makeupnya bagus gitu Kalo lu ketemu Dini di metromini Lu gak akan bisa bedain Mana penumpang Mana pengamen gak bisa tuh Disebut nih penumpang Tapi dekil ini Pengamen gak bawa alat musik Akhirnya tanya kan Bang baru keluar penjara ya? Dua ribu gitu Apa alasan Dini Menerima Dini tuh apa gitu Karena dia pinter? Gak mungkin juga Gue liat IPKnya Dini Terakhir itu 3,8 Di UNJ Belir Eh 3,4 di UNJ Belir 2,8 Di B**** Itu kan dia udah kalah telak ya Kalah dua kali loh itu Kalah nilai Kalah almamater Pacarnya kuliah di kampus negeri Belir kuliah di kampus Apa bukan itu? Kampus kok ada dimana-mana Emangnya usaha warah laba? Saingannya kebab ya Jadi setuju ya Kalau gue bilang Dini Melidani tuh karena nama gitu Dan mungkin nanti Kalau mereka putus Dini bakal nyari penggantinya Yang mirip-mirip Dini juga Misalnya Kang Didi tuh Ya kan jadi nyetak undangan tuh Dini, Didi Wah lebih so sweet loh Dan gue lebih setuju Jujur aja loh Karena kalau dibanding Dini Didi tuh lebih Menang segalanya Pekerjaan udah punya Rumah tinggal bikin Pengalaman banyak Belir 4 besar gak pernah close mic Didi 5 besar close mic 2 kali loh Kurang pengalaman apa itu? Belir mah apa gitu 4 besar gak pernah sekalipun di endorse Didi aja ler Keluar 8 besar Di endorse Dupan Nuh gak pernah di endorse gitu Gue pernah sekali-kali ngajak Dia ke distro di Bogor gitu Sepik-sepik beli Pas nyampe kasir gue ditanya Bang Ridwan ya? Iya Berapa nih? Udah bawa aja Nanti foto ya Grian Beller dateng Ditanya juga Temennya Ridwan ya? Iya ya Berapa? Udah 85 aja Nanti ke kasir ya Disuruh beli Terus akhirnya Beller kode-kode gitu Finalis juga Sushi 7 Nenet Nenet Kagak di respon-respon gitu Akhirnya gue ditawarin baju Beller ditawarin obat batuk Udah gitu suruh beli lagi Udah gocing aja Nanti kasir ya Terima kasih Kali ini Sesi roasting temen-temen Jujur Bikin kita Para finalis Satu sama lain Jadi saling perhatian Tujuannya Tidak lain Tidak bukan buat Nyari bahan Untuk roasting Apapun caranya gitu Yang tadinya Kalau misalkan ngumpul Cuma sekedar nanya materi Gimana Materi kau aman Aman Sekarang tuh udah random gitu Bahkan kemarin DS Win Ketemu gue Langsung nepok bundak Dan Keluarga masih lengkap Apa coba maksudnya Apaan Ibu kau Lulusan mana Gak jelas Maksudnya caranya random gitu Kita gak pernah tau Bahkan nih Mamat Al-Katiri Jam 2 pagi Nge-whatsapp gue Jam 2 pagi Cuma buat nanya Dan Kau sudah pernah naik pesawat Atau belum Gak penting Gak penting Maksud gue Kalau cuman sekedar Buat nanya hal yang gak penting Kenapa harus jam 2 pagi Kan bisa setengah 3 Ya Ih kan Dan siapa yang gak kenal Mamat Al-Katiri teman-teman Satu-satunya Finali Suci 7 Yang sempet bikin geger Satu Indonesia Gara-gara beat closingnya Di show pertama Masih inget kan Yang Dia dapet duit 7 triliun Main ke lokalisasi Saya tawar ya kan Berapa mbak 500 ribu Aduh Murah sekali 50 juta ya Saya kasih 50 juta Saya cium kening Lalu saya pergi Simbanya Mas Kok 50 juta cuman gitu doang Supaya kau tau Harga dirimu jauh lebih mahal Dari apapun Wih Satu Indonesia Heboh di sosial media Bahkan Bang Panji Sempet nge-tweet Mamat Al-Katiri Closing terbaik Yang pernah ada Kalian ngeliatnya keren Tapi Mamat Aslinya Emang kayak gitu Di karantina nih Gue sama Mamat Sama-sama pecinta kopi hitam Cuma bedanya Gue pake gula Dia enggak Gue tanya Itu enggak pahit Bang Sepahit-pahitnya kopi Dan masih pahitan juga Kenyataan hidup Bang Panji Kalau denger nih Langsung nge-tweet Gue yakin Jawaban kopi terbaik Yang pernah ada Kebahayaan gak lo Mamat Lagi naik motor Ditabrak Yang nabraknya tanggung jawab Mas Maaf ya mas Saya enggak sengaja mas Ini ada uang 5 juta Buat biaya pengobatan Maaf mas Saya enggak bisa terima Lo kenapa? Karena harga diriku jauh lebih mahal dari apapun Yang nabraknya standing applause Yang kendaraan yang lagi jalan Langsung berhenti Nge-tweet gitu Quote of Mamat Harga dirinya jauh lebih mahal dari apapun Masuk land today Heboh Mamat si anak Papua Tolak duit 5 juta Semuanya aja heboh Tapi walaupun gitu Mamat ini adalah Kuliah Dia kuliah Jurusan kedokteran gigi Teman-teman Mamat ini calon dokter gigi loh Iya Kemarin gue baca berita Ada yang mengatakan bahwa Papua Itu butuh 36 ribu tenaga kesehatan Sementara Yang mau jadi dokternya Malah ikutan Stand up comedy Jadi wajar gak Kalau Papua tertinggal Dalam segi kesehatan Wajar Gara-gara Mamat ikutan suci Akhirnya Papua jadi butuh 36 ribu satu Tenaga kesehatan Sudahlah Sudahlah Balik saja kau Martinus mau pasang behal Gak bisa dimasang itu Lain Mamat Enggak Lain Mamat Lain juga Ridwan Remin Siapa yang gak kenal Ridwan Remin ya Kita semua kenal Tiap kali videonya tayang di Youtube Selalu jadi trending Bahas Karyanya Bang Kemal Sampah lah Bahas Rokok setuju lah Pokoknya semuanya yang bersifat kontroversi Nah kalau udah kayak gini Terus apa bedanya Ridwan sama Young Lex Emang gak ada bedanya Dari postur tubuh Ridwan sama Young Lex Sama-sama kurus Iya gak Iya gak Terkenal gara-gara kontroversi Sama Ih gue yakin nih Ridwan Tinggal dipakein tato Pake snapback Jadi tuh One Lex Yakin gue beres dari suci tujuh Ridwan bakal duit sama Awkarin Awkarin stand up Dia ngerap Di satu panggung kan Awkarin masuk Selamat malam Mbak Lesarbini Ridwan belakang Nenteng kuda soalnya Gak enak Tapi Ridwan ini aslinya orangnya cuek teman-teman Cuek banget Bahkan kalau ada peserta yang close mic Dia tuh mukanya datar aja gitu Kayak gak ada apa-apa Biasa aja Maksud gue bereaksi lah Peluknya gitu Walaupun di atas seneng-seneng gitu Kayak deswin gak apa-apa Yang penting formalitas gitu Iya Ridwan tuh selalu cuek Nah dia tuh jarang banget ke rumah gue Tapi sejak ada sesi roasting Dia jadi sering ke rumah gue Alasannya apapun Kunci kosan ilang lah Casan ketinggalan lah Lupa alamat kosan lah Semuanya jadi alasan Iya Biasanya kalau ke rumah gue Ditanya sama nyokap gue Ridwan udah makan belum? Udah bu di kosan Sekarang tuh jadi so akrab gitu Datang ke nyokap gue Bu Sekarang masak apa ya? Masa kangkung wan Udah gak usah basa-basi Mau ngerusting beler kan? Ini udah ibu siapin nih Ini KTP Ini kartu keluarga Koalisi sama nyokap gue Ridwan Dan yang terakhir adalah The Legend of Deswin Faki Luar biasa Finalis yang paling spesial di Suji 7 Gue Ridwan mamat Bikin materi dibantu komunitas Dia dibantu lembaga BNN Dan Deswin ini di show pertama sampai sekarang Selalu bahas tentang Jangan pakai narkoba Narkoba itu bahaya Sementara ada istilah Demotivasi Atau motivasi terbalik Semakin kita larang Semakin orang ingin melakukan Contohnya ketika waktu kecil Kita lagi main air Orang tua teriak Eh jangan main air Oh kita berenang Kita misalkan lagi Eh jangan lari Oh kita maraton Eh jangan berantem Oh kita tawuran Nah gue takutnya Gara-gara Deswin terlalu sering ngomong Jangan pakai narkoba Orang bukannya takut Malah penasaran Ada orang Abis nonton Ridwan Remin Ih gila Ridwan keren ya bahas cewek Jadi pengen nyium deh Ada orang abis nonton Deswin Gila Deswin Bahas narkoba keren ya Jadi pengen giting nih Gak enak Gak enak Dan yang gue gak suka dari Deswin Itu terlalu memperkosa kata narkoba Buat jadi lelucon gitu Narkoba dijadikan lucu Narkoba dijadikan lucu Ntar lama-lama orang terbiasa Yang tadinya narkoba bareng yang menyeramkan Jadi bahan becandaan Ada dua orang lagi transaksi ganja misalkan Ada ganja bos Ada nih Coba lihat Dilihat ketawa Ganja Lu tau ini apa? Ganja Betul Ganja G-A-N-J-A Itu anjay Gua Dhani Beler Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya